...atau bisa dijelaskan ke publik, seperti apa gambaran fungsi perlindungan yang dijalankan kepada anak-anak Pak FS? Saat ini apakah, atau anak-anak FS ini dihasilkan oleh siapa Pak? Begini, kalau kita melihat ada dua hal ya. Pertama adalah perlindungan khususnya, yang kedua dari sisi pengasuhannya. Di Undang-Undang 35-2014, di Pasal 59, bahwa anak korban stigmatisasi karena kondisi orang tuanya itu harus mendapatkan tiga treatment. Jadi ada treatment yang memang dimandatkan di Pasal 59-2035-2014. Pada prinsipnya, perlindungan khusus itu harus diberikan oleh negara pada saat anak itu terstigmatisasi karena kondisi orang tuanya. Ini konteks perlindungan khususnya. Yang kedua, dari sisi pengasuhannya, dari sisi pengasuhannya tentu berdasarkan regulasi kita, jika pengasuh utama tidak memungkinkan, maka tentu keluarga terdekat, sampai derajat ketiga. Itu memang mandat negara demikian. Kalaupun misalnya pada saat ada orang tertentu punya niat baik melakukan pengasuhan, kita mendengar beberapa berita kemarin juga dialog di salah satu media TV swasta, itu tentu niat baik, tetapi tentu kita harus kembalikan pada regulasi kita, bahwa keluarga terdekatlah yang sebenarnya dimandatkan oleh regulasi. Itu pun juga tentu melalui proses siapa yang tepat dari sisi kompetensinya, dari sisi waktu, kemampuan melakukan pengasuhan terbaik buat yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Jadi konteksnya tidak hanya semata-mata ekonomi, belum tentu mampu secara ekonomi, tapi kalau nggak punya waktu melakukan pengasuhan, itu kan juga menjadi catatan. Pada prinsipnya tentu orang yang cakap. Keluarga dekat yang cakap melakukan pengasuhan. Artinya negara juga sudah... Terima kasih telah menonton!